Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Oke sebelum kita lanjut saya mohon like dan subscribe seperti biasa dengan men-subscribe dan bunyikan loncengnya Anda akan mendapatkan update dari saya tentang template-template powerpoint yang keren dan bagus untuk bahan presentasi Anda sehingga Anda membuat presentasi cukup cepat ya tinggal ganti text-nya saja ganti warnanya dan ganti logo atau simbol-simbolnya Oke kita mulai saja ini saya sudah buka file baru di powerpoint Oke seperti biasa kita buat judulnya disini judul presentasi ya oke seperti biasa saya menggunakan jenis turu plato kemudian kita besarkan dan tebalkan rata tengah kita simpen di tengah oke seperti itu kita ganti warnanya saya mau buat warna yang lain misalnya disini oke seperti itu ini kita ganti juga warnanya ya selanjutnya di bawahnya kita kasih hiasan saya besarkan dulu saya besarkan dulu ya seperti ini simpen di tengah kita format setnya tidak usah pakai garis kita langsung ke warna saja warna ini kemudian kita duplicate kita duplikat kita ganti warnanya saya cari warna yang lain oke kemudian kita duplicate lagi kita cari warna yang lain 1,2,3 ini kita duplicate kita simpen disini oke hiasan judulnya sudah selesai kemudian saya akan membuat infografik ya untuk menampilkan data untuk menampilkan data kita pakai ini sambil tekan shift kita tarik supaya bentuknya simetris ya sama besar ini kita kepinggirkan seperti ini oke kita simpen disini ya kecilkan sedikit oke kemudian garisnya saya kasih warna yang abu-abu warnanya kita kasih yang yang putih kemudian kita kasih shadow klik disini shadow ya cukup seperti ini oke nah kemudian saya akan membuat bentuk yang sama untuk di luar seperti ini kemudian kita kecilkan ya kita atur dulu oke seperti ini ya kita nolain kemudian kasih warna kita simpen ke belakang klik kanan kita send to back kita duplicate duplikat ini simpen di atas sini oke ini terus ke atas berarti kita geser dulu ini ke bawah oke kita send to back ganti warnanya saya mau duplikat lagi oke kita send to back kemudian ganti warnanya oke seperti itu kemudian di depannya saya mau buat lingkaran kita pilih lingkarannya tekan mouse tekan shift ya sorry tekan shift ya di keyboard nah seperti ini kemudian kita nolain kita kasih warna putih kemudian kasih shadow oke kita distance nya jarak bayangannya kita tambahkan ya seperti itu sudah cukup kemudian saya ctrl D untuk duplikat ya kita simpen di sini oke kemudian saya ctrl D lagi kita simpen di sini oke kita atur ya seperti itu oke mungkin lebih bagus coba kita masukkan ke dalam sini bentuknya kita atur ya ya kita atur dulu ya kita atur dulu coba kita zoom ya seperti itu kemudian yang sini kita masukkan juga untuk untuk mengaturnya seperti ini ya tengah-tengah alignment kemudian atas bawahnya juga oke seperti itu yang ini juga kita masukkan ke sini ini ya kita atur ya kita atur alignment center ya ke tengah juga oke seperti itu ya oke kita sudah punya 3 container atau kita 3 wadah untuk menampilkan gambar atau icon disitu nanti kemudian kemudian saya mau buat segitiga kecil saja ya ya seperti itu kita kasih 0 lain kemudian kasih warna abu-abu rotasi ya seperti ini ya oke simpan tengah-tengah kita duplikat simpan disini rotasi oke seperti ini saya duplikat kemudian rotasi ya seperti itu oke ya kita lihat sudah ada 3 buah oh ya ini bayangannya sepertinya kurang jauh kita atur lagi di scan-nya nah ini cara mengaturnya seperti itu transparansinya kita turunkan kita naikkan ya blur-nya kita naikkan ya seperti itu cukup ya selanjutnya kita kasih subjudul di dalam sini misalnya boleh copy dari sini juga ctrl-d saja saya mau kasih judul misalnya oke ini contoh saja simpan di tengah-tengah sini selanjutnya saya mau masukkan icon untuk kiasan ya supaya menarik saya pakai saya pakai ya seperti ini saya kasih warna ini saja kemudian 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 ya ini contoh saja nanti teman-teman silahkan memakai icon apa di download saja sendiri ya di internet banyak kemudian saya masukkan icon juga kasih warna yang ini kita simpan disini oke saya mau insert juga oke kita kasih warna yang ini juga abu-abu simpan disini ya seperti itu kemudian insert juga oke seperti itu ya kita ganti warna icon sesuaikan oke sudah cukup bagus selanjutnya kita kasih text ya disini deskripsi anda disini oke oke saya pakai open sun saja jenis sudutnya oke kita tebalkan size-nya 16 saja warnanya menyesuaikan seperti itu kemudian di bawahnya saya mau kasih text juga text random saja oke seperti ini kita kecilkan ya oke seperti itu kasih warna ini ya kita pilih dua-duanya kemudian ctrl d duplikat pindah disini ganti warnanya ya oke kita duplikat juga pindah disini ganti warnanya disini oke kita sudah punya infografik ya slide infografik yang menarik tentunya ada bentuk bulat kemudian icon atau logo dan paduserasi warna yang cukup menarik dengan latar belakang yang putih bersih ini menjadikan presentasi kita simple tetapi jelas ya oke nanti saya kasih link apa file-nya di deskripsi video ini silahkan teman-teman download ya kalau maunya selanjutnya kita akan menganimasikannya oke kita satu persatu animasikan kita klik menu animation kemudian animation pane kita munculkan seperti biasa ini kita animasikan dari judulnya dulu ini variasi judul kita grupkan ctrl g untuk grup ya seperti itu judulnya kita kasih animasi kita pilih yang seperti itu buat what up kita pilih on click durasinya 50 kita cek option by letter kemudian 50% antar grup ya seperti itu judulnya muncul kalau kita pilih dari atas coba ya kita dari atas animasinya oke cukup bagus selanjutnya ini kita pilih animation kita coba cari ya oke seperti itu cukup bagus ini with preview startnya kemudian durasinya 0,5 delaynya kita mundurkan sedikit ya pas tulisan judul ini akan berakhir baru ini muncul oke seperti ini judul dulu muncul karena ada delay tadi maka animasi ini akan dimunculkan belakangan ya oke seperti itu kemudian saya mau animasikan ini lingkaran yang besar dulu kita pilih basic jump oke seperti itu coba kita lihat ya seperti itu cuma ini with preview kemudian durasinya 0,5 dan delaynya kita mundurkan oke jadi ini akan muncul setelah animasi garis ini selesai kita mundurkan oke selanjutnya kita munculkan gambar dan icon icon ini ya icon tangan ini kita munculkan oke tulisan dulu kita add animation ini contoh saja ya teman-teman nanti silahkan animasinya apa yang anda sukai silahkan anda pilih ini hanya saya lihatkan bagaimana memilihnya kemudian kapan animasi itu akan muncul oke kita oke kita atur animasi ini startnya kita with previous kemudian durasinya 0,25 saja delaynya setelah oke setelah lingkaran ini baru kita ke text kemudian kita cek coba jangan terlalu lama ya nanti 0,25 saja durasinya ya seperti itu oke lanjut ke gambar ini kita kasih animation kita pilih yang oke kita lihat yang strip atau yang well ya ini bebas saja kita supply cepat saja startnya with previous durasinya 0,75 delaynya kita mundurkan oke jadi seperti itu nah untuk yang ini saya grupkan antara icon dengan bulatan yang putih ini kita grupkan oke selanjutnya saya kasih animation kemudian pilih basic jump oke startnya with previous kemudian kita lihat delay kita maju kan ya seperti itu yang belakang kita add animation juga kemudian kita pilih basic jump start with refuse durasinya 0,5 juga oke delaynya jadi sama sama kemudian effect option saya mau jump out ya jadi dari depan yang ini yang putih juga kita jump out kita lihat ya seperti itu dua-duanya kemudian yang ini kita kasih wipe pilihannya ke kanan ya seperti itu tinggal kita copy kan nanti ke sini ini kita grupkan ctrl g oh ya yang ini kita atur lagi start with previous ya seperti itu oke kemudian delaynya kita tambahkan selanjutnya yang ini kita tinggal copy saja animasinya dari sini pakai animation painter klik di sini pastinya yang belakang juga kita pakai animation painter kita klik yang di belakang sini oke tinggal kita atur delaynya saja perhatikan ini mundurkan delaynya ya ini juga kita mundurkan ya seperti itu selanjutnya selanjutnya kita copykan animation ke sini oke kita mundurkan delaynya oke seperti itu selanjutnya yang ini kita grupkan dengan yang putih ctrl G saja kasih belakangnya oh sorry tadi salah menggrupkannya itu yang putih pulih icon ini kita ctrl gate group ya oke kita yang depan dulu ini copy sini animation painter kemudian paste di sini yang belakang ini kita copy juga animation painternya paste di sini tinggal kita atur saja delaynya oke seperti itu selanjutnya text ini kita atur add animation kemudian pilih kita wipe saja dari kiri ke kanan seperti itu ini kita pilih coba kita pakai oke seperti itu kemudian kita atur startnya with previous kita mundurkan delaynya sama ini juga yang text yang banyak ini startnya with previous durasinya kita mundurkan ke 0,5 saja kemudian sama-sama dengan yang di atas kita coba di belakang jadi dalam penganimasian itu kita pilih apakah dia dipacu startnya oleh trigger oleh mouse atau mengikuti objek sebelumnya kalau mengikuti objek sebelumnya setelahnya yaitu kita pakai fit previous tapi delaynya kita atur tapi kalau kita mau otomatis setelah objek sebelumnya animasinya tinggal pilih after previous itu otomatis jadi setelah objek sebelumnya akan ditampilkan ini oke kita copy saja ini animation painter disini kemudian ini juga copy kesini tinggal kita atur yang ini delaynya kita mundurkan oke kita ini juga mundurkan yuk kita copy lagi ini copy paste disini kemudian ini kita copy juga kesini tinggal kita atur lagi delaynya mundurkan oke ini juga kita delaynya mundurkan oke sudah jadi ya kira-kira seperti itu ini untuk contoh saja nanti kalau animasinya teman-teman mau seperti apa silahkan ya oke kita coba cek ya judul oh ini ada objek tadi yang kita copy masih ada tertinggal nanti kita hapus saja oke oh ya ini belum di animasikan kita kelupaan makanya kita cek dulu ya oke ini belum kita copy saja dari sini kemudian kita paste animasinya di sini arahnya ke kanan nah ini kan paling bawah untuk naikkan ke atas tinggal kita pakai di sini saja kita naikkan 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 ya oke jadi dia muncul setelah bulatan ini ya kita coba lagi nah sekarang sudah kosong begitu kita trigger pakai mouse maka animasi dalam satu slide ini akan dijalankan semuanya karena kita menggunakan animasinya itu with previous atau after previous tapi kalau on click maka setiap objek ini harus kita klik dulu mouse nya sebaru animasinya itu dijalankan ya oke saya menginginkan sekali saja di klik maka animasi ini akan berjalan dengan sendirinya itu pakai with previous atau after previous dalam start nya sekali lagi kalau anda menginginkan ini muncul setelah di klik maka dalam animasi di sini adalah pilih on click ya kemudian tinggal atur saja delay nya kapan ya demikian ini sekedar contoh saja yang penting prinsipnya teman-teman semua memahami bagaimana membuat suatu objek dan menganimasikannya saya buat serapi mungkin seindah mungkin sehingga ini menarik perhatian audiens kita ya pada saat presentasi kalau anda menginginkan template nya silahkan download gratis saya siapkan saya kasih link nya di deskripsi video ini jangan lupa subscribe dan share siapa tahu ada rekan-rekan yang sedang memerlukan template powerpoint untuk presentasi pasti tahu saja bahwa ada channel saya yang menyediakan secara gratis tinggal anda gabung-gabung dengan file anda kemudian rombah warnanya rombah text nya animasi nya dan sebagainya sekian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati